Oke Power Team Indonesia, kali ini saya akan menjelaskan detail yang ada di tampilan program Universe, di tampilan depannya. Di sini kita bisa melihat ada banyak laporan saldo, yang mana saldo ini adalah punya kita. Di sini ada saldo Porsche Queen, saldo Porsche Queen atau saldo MFS ini adalah aset utamanya MetaPors. Yang sekarang ini bisa ditransaksikan di Porsche Deck, harganya sekitar 10 dolar, ada di sini. Kemudian di sini ada DAE Stable Queen, ini adalah tangkapan jumlah saldo kita dalam bentuk DAE. Oke, di sini ada biji kuantum, ini adalah saldo biji kuantum, dalam hal ini. Ini akan digunakan untuk energi menambang BitPors nanti. Nah kalau kita sudah menambang BitPors, sudah dapat, nanti ditampilkan di sini. Kemudian EQN, ini adalah energi yang digunakan juga untuk menambang BitPors. Kemudian NTC, ini ada saldonya nanti, kalau kita bisa menjalankan atau mengklaim pendapatan melalui program ini. Kita klik, kemudian akan proses, bertahap, kita akan mendapatkan saldo nantinya seperti itu. Nah saldo ini, atau program ini bisa dijalankan kalau kita punya tier aktif. Kalau tidak punya tier aktif, ini tidak bisa kita proses untuk mendapatkan token NTC. Nah pertanyaannya, kalau sudah dapat token NTC ini, untuk apa token NTC ini? Token NTC ini adalah token energi untuk menambang biji kuantum ini, atau QRE ini. Nah di mana menambangnya, itu klik geser ke bawah, masuk ke tingkatan penambangan ini. Maka teman-teman bisa melihat, ini ada mesin, mesin pemrosesan biji kuantum. Untuk melihat atau menjalankan program ini, teman-teman harus ada saldo NTC untuk energinya. Hasil dari pemrosesan inilah kita mendapatkan QRE. Nah QRE atau biji kuantum tadi, itu akan digunakan untuk apa? Untuk menambang big force nantinya. Jadi pasenya itu bertahap seperti itu. Nah jadi itu sebagai pemahaman tentang token-token yang ada di program universe. Thank you. Terima kasih.